Tegar, dia nunggu lo selama ini, Tegar. Oke, yuk, ayo. Ayo, lo harus naik. Lo harus temu sama dia. Iya, oke. Ayo, cepetan! Ya, gue bingung. Ini alat gunanya buat apa, gitalah. Dan pada saat dia berdiri, baru gue tahu. Gue kaget. Gue bener-bener kaget banget. Eh, Tuhan. Gue bantu, Matt. Loh, bantu, Loh. Bantu dong, bantu dong. Ini, sini, sini. Bantu dong, bantu dong. Bantu, bantu, bantu. Oke, yuk. Ini apaan? Ini apa, nih? Ini tau-tau sedihnya, enggak. Keadaan gue kayak gini. Sorry, sorry, gue ini... Aku mau, so, kerjaan gue. Plus, gue mau nanya jawab jujur sama gue. Ini kejadian yang kapan? Ini kematian gue. Setelah lo pindah. Enggak, so, sorry. Ini kakinya lo... Tuhan, Yesus. Lo bisa ceritain tentang kakinya lo. Ini aku. Saya habis keselakaan. Tuh. Setiap keceklan itu. Tuh. Saya malu ketemu sama dia. Gue gak tau mau ngomong apa lagi ke dia gitu. Berat, gengs. Berat. Aku tetap pegang komitmen itu. Buat ketemu sama dia. Gue lupa nanggu ya, Brani. Tegar, tapi dia gak tau. Dia gak tau lo pegang komitmen itu. Lo tau gak kenapa dia masih memegang komitmen itu? Karena dia cinta sama lo. Karena dia sayang sama lo. Ini saatnya untuk lo ngebuktiin... ...apakah dia emang bener-bener cinta sama lo atau enggak. Ini pembuktian juga buat lo. Dia menerima lo apa adanya dengan ini... Dengan alat ini atau enggak. Dia pun akhirnya mau untuk ketemuan sama Sinta. Tapi pada saat dia melihat Sinta... ...dia kembali lagi mencoba untuk... Oke, dia gak bisa untuk terus sembunyi. Dia harus ngelawan itu, gitu. Dia harus ngelawan takdir yang lagi dihadapin sama dia. Dia harus damai sama dirinya sendiri. Pegat. Sinta yang nyamperin, gengs. Kamu... Kamu tegar, kan? Aku gak tegar. Tegar. Aku bukan tegar lagi yang dulu. Enggak. Kamu... Kamu tegar. Enggak, kamu gak tegar. Aku gak seperti yang dulu lagi. Dia ngerasa dia bukan tegar yang selama ini... ...disayang sama Sinta dengan kekurangan visi. Kamu lihat, kan? Kondisinya aku seperti Enden. Ya kamu tahu gak sih? Aku lima bulan. Aku lima bulan nunggu kamu. Aku nyari kamu kayak orangnya, Wak. Kamu... Kamu anak, kamu gak kabarin aku. Kamu, Ima. Ima. Oke. Sekarang aku jujur sama kamu. Waktu itu aku... ...sempat bilang... ...dan komitmen sama kamu. Aku pergi ke Malang. Dan setelah dua bulan itu, orangtuaku meninggal. Kamu tahu kan orangtuaku? Meninggal. Kenapa kamu gak bercerita sama aku? Aku tuh ngajar kamu. Kita udah komit. Dan setelah dua bulan itu, aku dikeluarkan dari kampus. Tidak ada biaya lagi buat hidupin aku, untuk kuliah dan lainnya. Setelah itu, aku kecelakaan. Aku gak berani lagi nemuin kamu. Aku malu. Malu, malu dengan semua ini. Tapi aku tetep komitmen sama kamu. Kamu selalu disitu. Cuman bisa lihat dari jauh. Gak berani deketin kamu. Menata indahnya senyuman di wajahmu. Membuatku terdiam dan terpaku. Aku gak pantas. Aku gak pantas buat kamu sesempurna ini. Udah lah. Tegar. Aku gak pernah cinta sama kaki kamu. Yang aku cinta ke kamu. Tegar. Aku ingin engkau selalu. Hadir dan temani aku. Gila. Sinta. Cinta terima keadaannya. Tegar. Dia bilang dia gak cinta sama kakinya Tegar. Tapi dia cinta sama Tegar. Enggak. Ini yang namanya cinta gitu loh gengs. Dia gak melihat kekurangannya si Tegar. Semua orang disana langsung merinding dan dengerin apa yang dibilang oleh Sinta. Itu pun gue sama Komo tau. Kalau cintanya Sinta bener-bener tulus sama Tegar. Sinta Tegar. Sinta Tegar. Mama. Mama Tegar wang. Kenapa kamu pergi nak? Kenapa? Sekarang ibu tau. Apa yang membuat kamu tidak mau menemui Sinta. Tapi bukan itu cara kamu. Bukan seperti itu Tegar. Sinta itu sayang sama kamu. Bahkan dia rela. Rela tidak bercerita kepada ibu karena dia tidak ingin ibu sedih. Aku mau Tante dengan kondisiku seperti ini. Dia tuh terlalu sempurna buat aku. Aku bukan Tegar yang dulu lagi. Kamu tetap Tegar. Laki-laki yang dicintai oleh Sinta. Aku yang paling kau cinta. Aku yang paling kau cinta. Aku yang paling kau mau. Jadi ini gengs kita lah. Setiap orang itu penuh dengan kekurangan. Dan yang akan menyempurnakan kekurangan dari orang itu adalah cinta. Kesetiaan gak bakal mengecerwakan. Dan ini lah yang kita lihat. Ini adalah buah dari kesetiaan. Ya gue itu bener. Gue ngigitin nanti minta kamu. Terus kasus ini selesai. Gue kemarin ke cabut. Bye. Gengs pesan gue dari episode kali ini adalah semua orang itu pasti mempunyai kekurangan. Dan untuk menutupi kekurangan itu adalah dengan mempunyai rasa cinta di dalamnya. Gak ada yang sempurna. Tapi mencintai adalah melengkapi sebuah ketidaksempurnaan. Gue gigi cabut. Gue komor gigi cabut. Bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.